Tiyang Mawa bercerita keadaan Tiyang ini mengelanjutkan profesi ini karena dari semangat Tiyang, dari orang tua Tiyang tenwedan yang lakukan. Terima kasih telah menonton! Tiyang semangat untuk melanjutkan profesi memandai. Dumun, di bawah zaman Dumun, kita pandai dua unsur, angaluh dan angan ring. Ini angan ring, ini berpapak bersih. Angaluh, emas perak, ini jenis itu ambil. Karena ada yang ada yang ada, itu yang berpapak bersih. Angan ring, ambil. Angi anak tiga, tinggal di bawah zaman Dumun. Bapak bersih, di bawah zaman Dumun, sehingga mereka sudah lakukan pencipta. PEMBICARA 1 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 Tidak, Pak. Lalu nyangit, nyepuh harus. Nyepuh ini, salah mengambil umusur secara tiang dan pedewaan mengembalikan kekuatan besi, memulihkan. Lalu nyepuh, dan badang ini, kita rendam di toyo juga. Memangkan besi. Kita bisa proses keris disampun warang, jangan tinggal masuk Sarung Mandan, proses keris kawamandan. Ini hierna batu meteor, memang menciptakan angin bahan, campur keris, Lurung diangkulihkan. Kepuluhkannya keris ini kalau ingin keris berjenang. Kepuluhkannya kehidupan ini, semenjak diangkulihkan kebahagiaan ini, terutama anak hidupan, kebahagiaan. Bahagialah kita yang menerima. Kepuluhkannya bersatu di keluarga, saling bantu, atau anak, atau cucu, atau... Nama dia Mada Subrata. Umur dia enam dasar putus. Profesi dia memandai keris Bali. Jangan lupa, jangkau, jangkau. Jangan lupa, jangkau. Terima kasih.